Tantang ya berkorok kekusungan ya dokun-dokun bersurban ya berkopiang Saya gak omong ke osok Meskipun saya bilang kalau dianggap dokun Tak tantang masalah pengobatan tanpa syarat Pengobatan biaya ulama ini asli tanpa syarat Cukup diwejang, dalil, dakwah, kotbah Itu doanya, itu sabdanya Enak, Isan Ini kalau pusatnya duduk pati gitu Ini kalau pusatnya duduk seperti ini Oke ya Oh ya juga rokok Aduh nyaman dia pulang Berarti pakai kopi apa? Sampai keturuk Turuk Bang Mari, nyep dut wakil Ah 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 Uah Uah! 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 selamat menikmati 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 Udah dipikir uang bilang kau nani dok, kau bisa diadu Islam itu dharma, keyakinan, tidak membeda-bedakan Kamu penampilan apa, penampilan apa, itu tidak membedakan Masya kau bersurban, sok berjubah, sok ikut Tapi penampilanmu, tapi hatimu tidak diadu, iman itu berjumpa Apa yang soleh, iman itu harus ditunjukkan dari penampilan Sedangkan wali yang duduk ke wali Ya ini benar-benar kiai, tidak mungkin dia menunjukkan ke kiaian Ataupun ke ulama ini Dan tidak ada kiai itu memberi syarat Dan tidak ada ulama itu memberi syarat Semua karomaneh asli Pengobatan kiai ulama ini asli tanpa syarat Cukup diwejang, dalil, dakwah, kotbah, itu doanya Itu syarat-syaratan Makanya kalau kiai ulama pengobatannya dengan dakwah Menasehati fitutur itu kiai ulama Karena itu karomaneh asli tanpa kecuali Karena karomaneh asli tidak butuh syarat Ucapanmu adalah doa Ucapanmu adalah doa Jawa karena tidak boleh bangkit Karomaneh asli tanpa kecuali Berarti orang jawa Di belakang itu tidak dilakukan Sejak orang jawa sehingga tidak berlaku Di belakang itu juga di belakang itu juga di belakang Di belakang itu juga di belakang itu saja di belakang ini Saya menemukan Jawa tapi tangjauan belajar menghormati belajar dari leluhur bukan belajar mencari tempat-tempat keramat yang dinamakan belajar dari leluhur dari pemuksa leluhur yang muksa itu namanya belajar dari leluhur jiwa-jiwa pemuksa dia akan menempati raga raga pilihan bukan raga sembarang raga dan leluhur-leluhur jiwa-jiwa yang muksa lahir kembali melalui raga yang berbeda untuk kamu sempurnakan dengan penyempurnaan itu kamu bisa belajar dari leluhur bukan di tempat-tempat keramat sesajen awakardupa huru-huru budaya huru-huru budaya kayak gitu hanya belajar dari para leluhur itu para leluhur sang pemenang bukan leluhur yang mati untuk menguri-muri budaya adanya muapa budayamu apa selamat menikmati